Hisashi Ochi adalah salah satu dari teknisi di fasilitas nuklir yang dioperasikan oleh JCO, di Tokai of Ibaraki Perfector. Dia adalah satu dari dua korban dari kecelakaan nuklir Tokai Mura, dan ia adalah orang yang terpapar radiasi paling tinggi yang pernah tercatat oleh sejarah. Kinerja tenaga medis dan upaya untuk membuatnya tetap hidup berlangsung selama tiga bulan, walaupun dia menginginkan, penderitaannya diberhentikan, dan sakit yang dia tahan. Kecelakaan nuklir Tokai Mura ke-2 menyampaikan bencana nuklir yang terjadi pada tanggal 30 September 1999 sekitar pukul 10 WIB yang mengakibatkan dua kematian akibat nuklir yang mengerikan. Ini adalah salah satu kecelakaan radiasi nuklir sipil terburuk di dunia yang terjadi di pabrik pemrosesan ulang bahan bakar uranium. Pembangkit listrik ini dioperasikan oleh Jepen Nuklir Full Confession Co. yang berlokasi di desa Tokai, Distrik Naka, Jepang. Tiga pekerja lab, Hisashi Ouchi, 35 tahun, Yutaka Yokokawa, 54 tahun, dan Masato Shinohara, 39 tahun, bekerja di lab pada shift-nya hari itu. Hisashi dan Masato bersama-sama menyiapkan bahan bakar nuklir yang dapat diukur dengan menambahkan larutan uranium ke tangki pengendapan. Karena kurangnya pengalaman, mereka secara keliru menambahkan uranium dalam jumlah berlebihan ke salah satu tangki yang mencapai kondisi kritisnya. Akhirnya, secara tiba-tiba, reaksi berantai nuklir yang berkelanjutan dimulai dengan kilatan biru yang intens dan kecelakaan yang mengerikan terjadi. Sayangnya, Hisashi adalah yang terdekat dari ledakan yang paling terluka. Hisashi menderita 100% luka bakar serius, dan sebagian besar organ dalamnya rusak total atau sebagian. Yang mengejutkan, jumlah sel darah putih di tubuhnya mendekati nol, menghancurkan seluruh sistem kekebalannya, dan radiasi fatal juga menghancurkan DNA-nya. Radiasi menembus kromosom selnya Kromosom adalah cetak biru tubuh manusia yang berisi semua informasi genetik. Mereka terpecah dan beberapa di antaranya menempel satu sama lain. Penghancuran kromosom berarti bahwa sel-sel baru tidak akan dihasilkan setelahnya. Kerusakan radiasi juga muncul di permukaan tubuh Hisashi. Awalnya, dokter menggunakan pita bedah seperti biasa di tubuhnya. Namun, semakin sering kulitnya terkelupas bersamaan dengan lakban yang dilepas. Akhirnya, mereka tidak bisa lagi menggunakan selotip bedah. Kulit tuanya rontok. Itu adalah rasa sakit yang hebat di kulitnya dan pertempuran melawan infeksi. Selain itu, ia mengalami retensi cairan di paru-parunya dan ia mulai mengalami kesulitan bernapas. Sekitar 161 jiwa dari 39 kakak dalam radius 350 meter dari gedung konversi langsung dievakuasi. Warga dalam jarak 10 km diminta untuk tetap berada di dalam rumah sebagai tindakan pencegahan. Keesokan paginya, pekerja menghentikan reaksi secara permanen dengan mengalirkan air dari jaket pendingin yang mengelilingi tangki pengendapan. Infeksi internal dan permukaan tubuh yang hampir tanpa kulit dengan cepat meracuni Hisashi dari dalam dan luar pada saat yang bersamaan. Meskipun telah melakukan beberapa kali transplantasi kulit, ia terus kehilangan cairan tubuh melalui pori-pori luka bakar yang menyebabkan tekanan darahnya tidak stabil. Pada suatu saat, Hisashi mengeluarkan darah dari matanya dan istrinya berkata seperti itu dia menangis darah. Ketika kondisi Hisashi memburuk, Institut Ilmu Radiologi Nasional di Chiba, Prefektur Chiba, memindahkannya ke Rumah Sakit Universitas Tokyo, di mana dia dilaporkan menjalani transfusi sel induk perifer pertama di dunia sehingga sel darah putih bisa mulai diproduksi kembali di tubuhnya. Transfusi sel induk perifer adalah metode penggantian sel induk pembentuk darah yang dihancurkan oleh radiasi, misalnya, dengan pengobatan kanker. Pemerintah Jepang memberikan prioritas yang lebih tinggi untuk kasus kritis Hisashi, Sebagai akibatnya, sekelompok ahli medis terkemuka dari Jepang dan luar negeri berkumpul untuk menangani kondisi buruk radiasi yang terkena dampak Hisashi Ouchi. Dalam prosesnya, petugas medis menjaganya tetap hidup dengan memompa darah dan cairan dalam jumlah besar setiap hari dan mengobatinya dengan obat-obatan yang khusus diimpor dari berbagai sumber asing. Telah dilaporkan bahwa selama masa perawatannya, Hisashi meminta beberapa kali untuk melepaskannya dari rasa sakit yang tak tertahankan dan bahkan dia pernah berkata dia tidak ingin menjadi kelinci percobaan lagi. Tapi itu dianggap sebagai masalah martabat nasional yang membuat tim medis khusus tertekan. Oleh karena itu, meskipun Hisashi ingin mati, para dokter telah berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya tetap hidup selama 83 hari. Pada hari ke-59 perawatan, jantungnya berhenti 3 kali hanya dalam waktu 49 menit yang menyebabkan kerusakan serius pada otak dan ginjalnya. Dokter telah menggunakan bantuan seumur hidup Hisashi sampai dia akhirnya meninggal pada tanggal 21 Desember 1999 karena kegagalan multi organ. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, Badan Energi Atom Internasional menemukan bahwa penyebab kecelakaan itu adalah kesalahan manusia dan pelanggaran serius terhadap prinsip keselamatan. Menurut laporan mereka, kecelakaan itu dipicu ketika ketiga pekerja lab tersebut menggunakan terlalu banyak uranium untuk membuat bahan bakar dan memicu reaksi atom yang tidak terkendali. Akibat bencana nuklir, total 667 orang, termasuk penduduk sekitar dan pekerja darurat terpapar radiasi. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa para pekerja di pabrik yang dijalankan oleh JCO, secara rutin melanggar prosedur keselamatan, termasuk mencampurkan uranium ke dalam ember untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Enam karyawan, termasuk pengelola pabrik dan korban kecelakaan Yutaka Yokokawa, mengaku bersalah atas dakwaan kelalaian yang mengakibatkan kematian. Presiden JCO juga mengaku bersalah atas nama perusahaan. Pada Maret 2000, pemerintah Jepang mencabut izin JCO. Itu adalah operator pembangkit nuklir pertama yang menghadapi hukuman di bawah hukum Jepang yang mengatur bahan bakar nuklir, material dan reaktor. Mereka setuju untuk membayar 121 juta dolar sebagai kompensasi untuk menyelesaikan 6,875 klaim dari orang-orang yang terpapar radiasi dan mempengaruhi bisnis pertanian dan jasa. Perdana Menteri Jepang saat itu Yoshiro Mori menyampaikan Bela Sungkawa dan meyakinkan bahwa pemerintah akan bekerja keras untuk memastikan bahwa kecelakaan serupa tidak terjadi lagi. Itulah kisah Hisashi Ochi, orang paling radiokatif di dunia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.